Kekerasan berbasis gender Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu bentuk kekerasan yang tersebar luas. Wanita dan anak perempuan sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender atau KBG, namun bisa juga terjadi pada anak laki-laki, pria dewasa, remaja, lansia, dan penyandang disabilitas. Film ini ditujukan bagi pekerja kemanusiaan yang mungkin bertemu dengan individu-individu yang mengungkapkan keinsiden KBG. Yang terjadi pada masa krisis kemanusiaan. Insiden KBG seringkali disembunyikan, dan untuk membantu penyintas seringkali sangat kompleks dan sensitif. Apabila seorang penyintas mendatangi Anda dan mengungkapkan suatu insiden, pastikan bahwa setiap kebutuhan mendesak mendapatkan perhatian langsung, dan bahwa Anda berdua aman. Dengarkan dengan cermat dan perlakukan seluruh informasi sebagai informasi yang rahasia. Tidak perlu menanyakan rinciannya, jangan mencatat atau merekam informasi apapun tentang peristiwa tersebut maupun informasi mengenai penyintasnya. Informasikan kepada penyintas tentang pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka. Berikan hanya informasi yang akurat dan terbaru tentang pelayanan yang tersedia di area tersebut, dan jelaskan cara mengaksesnya. Apabila Anda diminta untuk membantu menghubungi pelayanan apapun, penyintas harus memahami dan menyetujui siapa yang akan dihubungi dan mengenai apa yang akan terjadi berikutnya. Ini adalah inform consent atau persetujuan tindakan yang terinformasi. Apabila mereka memberi persetujuan, ikuti prosedur ujukan yang telah ditetapkan oleh spesialis KBG di daerah Anda. Hormati pilihan penyintas. Jangan memberikan konseling atau mencoba dan memaksakan bantuan. Informasikan kepada mereka bahwa bantuan juga tersedia pada tahap selanjutnya. Terlepas dari apakah penyintas memilih untuk mengakses layanan atau tidak, jangan membagikan detail insiden atau data individu kecuali memang diminta penyintas. Ingat prinsip-prinsip. Keamanan. Persetujuan. Kerahasiaan. Dan rasa hormat. Anda hanya dapat menawarkan bantuan apabila insiden diungkapkan langsung oleh penyintas kepada Anda. Anda tidak dibenarkan untuk mencari penyintas KBG dalam situasi apapun. Hal ini dapat membahayakan mereka dan Anda sendiri. Apabila seseorang selain penyintas menghampiri Anda, berikan informasi tentang bantuan yang dapat mereka beritahukan kepada penyintas. Jelaskan bahwa keselamatan dan kerahasiaan harus diutamakan. Pelatihan dan bimbingan dari spesialis KBG sangat penting untuk memahami bagaimana Anda dapat membantu korban dengan aman. Tanyakan kepada manajer Anda apa yang tersedia. Anda dan tim Anda juga harus memahami kode etik lembaga Anda. Dan pahami bahwa segala bentuk eksploitasi atau pelecehan seksual oleh pekerja kemanusiaan sangat dilarang. Jika tidak yakin dengan apa yang harus dilakukan di tahap manapun, mintalah saran dari spesialis KBG sambil tetap menjaga kerahasiaan. Terima kasih telah menonton!